Halo, apa kabar sobat semua? Apakah kalian pernah mencoba permainan egrang? Di Indonesia, kita mengenal egrang sebagai alat permainan berupa dua batang tongkat yang diberi tumpuan untuk tempat kaki kita berpijak. Tetapi di Sri Lanka, egrang digunakan sebagai alat bantu untuk memancing di laut. Wah, padahal berdiri di atas dua egrang saja membutuhkan latihan dan keseimbangan. Bagaimana bisa memancing di atas egrang? Simak penjelasan berikut. Sri Lanka adalah sebuah negara pulau yang terletak di sebelah utara samudera India, yang berbatasan laut dengan India dan Maladewa. Sri Lanka juga dikenal dengan nama Ceylon. Sri Lanka juga dikenal karena keunikan tradisi memancing yang hanya dilakukan di negara itu, namanya stilt fishing. Kata stilt dalam bahasa Indonesia artinya adalah jangkungan atau egrang. Stilt fishing berarti memancing di atas egrang. Metode stilt fishing sendiri baru mulai digunakan setelah Perang Dunia II. Awalnya nelayan di Sri Lanka mencari cara untuk mengatasi dampak Perang Dunia II yang mengakibatkan penduduk kekurangan makanan dan perahu yang layak untuk mencari ikan. Karena itulah nelayan yang kreatif menemukan cara baru mencari ikan tanpa menggunakan perahu. Meski memancing di tepian laut, rupanya nelayan bisa mendapatkan ikan yang banyak. Ini karena para nelayan tahu spot terbaik mana saja yang banyak ikannya di sepanjang tahun. Kemudian, posisi nelayan yang duduk di atas ketinggian beberapa meter di atas air laut rupanya membuat bayangannya tidak terlalu terlihat di air, sehingga ikan tidak kabur. Mereka menggunakan tongkat untuk menangkap ikan hering atau makarel, kemudian ikan itu diletakkan dalam tas yang terikat di pinggangnya. Bagaimana Sobat? Apa kamu tertarik mempelajari tradisi unik nelayan Sri Lanka ini?